Selain memiliki kandungan gizi, bisnis tahu dan tempe juga menjendikkan, seperti saha milik Muhammad Saleh yang bisa menghabiskan latihan geografi dalam sehari. Tahu dan tempe merupakan menu makanan yang masuk dalam kategori 4 sehat 5 sempurna. Tahu dan tempe dikenal dengan makanan yang mengandung protein dan kaya akan gizi tinggi. Makanan khas Indonesia ini telah menjadi makanan yang merakyat yang dikenal di seluruh tanah air. Di samping harganya yang merakyat, rasa dari tahu dan tempe sangatlah enak. Tahu dan tempe ini sendiri terbuat dari bahan kacang kedelai yang dikenal kaya akan kandungan protein, juga memiliki banyak kandungan lemak baik dan kalori. Serta pada makanan ini terdapat vitamin D kompleks, magnesium, zat besi kalsium, zeng, hingga fosfor pada bahan makanan ini. Selain kaya akan gizi, bisnis tahu dan tempe ini cukup menggiurkan. Seperti usaha milik Pak Muhammad Saleh yang terletak di Pangkajene Kabupaten Fidrat ini misalnya. Ia telah merintis usahanya ini sejak 1993 dan untuk produksinya saat ini bisa menghabiskan ratusan kilogram kacang kedelai. Bahan bagus untuk pembuatan tahu dan tempe di sini itu dari mana? Kalau awalnya sih dari lokal-lokal saja, tapi beberapa tahun terakhir ini, mungkin ada 10 tahun terakhir ini, ambil dari Makassar, kedelai impor. Kalau kedelainya ada, cuma kualitasnya yang kurang bagus, yang lokal. Makanya ambil dari Makassar? Yang impornya yang ambil, ya. Terus untuk proses pembuatannya sendiri, bagaimana Pak umpuk tahu ini? Umpuk tahu sebenarnya tidak terlalu rumit, cuma butuh tenaga yang kuat. Berapa karyawannya di sini? Ada tiga karyawannya. Jadi kacang kedelai yang masih minta itu diapain dulu Pak? Direndam dulu, dicuci bersih, kira-kira 2 jam rendaman, baru bisa dipantik, dikasih halus, sudah itu nanti direbus. Setelah direbus sampai masak, baru ada penyaringan di situ seperti halnya yang tadi di situ. Penyaringan, sudah itu proses penjukaan, dikasih cuka dulu supaya mengental, akhirnya diproses jadi tahu. Dulu dicetak seperti ini? Iya, penyakitannya ya ada seperti ini. Kalau untuk pasar ini sendiri, kemana saja Pak? Ke daerah Panggaji ini sama pasar Ramparita. Bapak yang antar ke sana, apa biasanya konsumen yang datang ke sini? Ada yang konsumen datang, ada yang penjual datang, kami juga antar ke pasar yang jauh. Kalau limbanya di sini kan kebetulan ada di selokan yang besar, jadi air setiap hari dari rumah-rumah itu kan menyatu ke sini, ke tinggir, jadi langsung larinya ke sungai. Kalau yang ampas tahu sisa itu Pak? Limbanya, limbah tahu itu biasanya orang beli, ada yang ambil, biasa dibawa ke Palopo atau orang sisa itu yang bisa ambil. Biasanya kalau ampasnya itu disendiri, berapa biasanya dijiwakan? 25 ribu per karung, tapi itu untuk kesejahteraan karyawan saja. Untuk tambah-tambahan ya Pak? Yang lainlah tambahan gitu. Kalau dalam satu harinya itu dibutuhkan berapa kilogram? Untuk pembuatan tahu, pembuatan tahu itu paling 100 kilo saja itu. Kalau untuk tahunya ya, kalau untuk tempenya 150 lah, untuk rata-rata. Jadi apa harapannya ke depannya Pak untuk usaha ini? Pengembangan pasar saja, harapannya kalau dari pemerintah, yang kami harapkan itu pengembangan pasar itu bagaimana pemerintah daerah, membantu kami sebagai industri rumah tangga, supaya lebih hari lebih maju. Karena semakin hari di sini saya lihat peluang masih ada, cuman peran serta pemerintah yang belum. Tahu dan tempe dikenal luas memiliki antioksidan yang baik untuk menjaga tubuh dari berbagai masalah kesehatan pada tubuh. Bahkan banyak pakar kesehatan yang menyebutkan, jika mengkonsumsi tahu dan tempe bisa membuat risiko penyakit jantung dan masalah osteoporosis menurun dengan signifikan. Selamat mencoba! Dari Kabupaten Sidrafti Meliputan melaporkan